Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kali ini saya berbagi informasi pada teman-teman yang suka mekanik atau seputar kelistrikan jadi kali ini saya akan berbagi informasi yaitu alat bukan multitester ya tapi tas pen DC jadi biasanya tas pen itu kan AC nah sekarang saya akan berbagi informasi tas pen DC jadi alat ini untuk mempermudah kerja teman-teman yang mungkin menggunakan multitester belum bisa atau menggunakan multitester agak was-was jadi nanti kita bisa mencari kabel-kabel dari jalur-jalur ini jadi mempermudah kita oke langsung saja saya kenalkan kepada teman-teman mana alatnya jadi untuk mendekati kelistrikan kita bisa menggunakan tas pen DC nah ini tas pen DC kebetulan saya memiliki dua jenis yang tipe persis sama tas pen kayak gini ini cuma ini DC jadi ujungnya nanti sebelah sini kalau tas pen DC dia membutuhkan main plus untuk bisa bekerja sebentar ya tidak masuk sempurna sebentar saya masukkan ini sudah saya masukkan jadi nanti bisa diboleh-balik sini main sini plus tidak masalah ini tas pen yang mirip dengan tas pen AC terus yang keduanya ini yang jenis logam ini jenis logam ini dia lebih lebih tajam di ujungnya fungsinya itu apa dia untuk nanti nusuk jarum nusuk kabel jadi seandainya ada jalur kayak gini ada kabel kayak gini ini nanti bisa kita tusuk di sebagian ini jadi ini nanti kayak jarum itu teman-teman biasanya saya menggunakan jarum biasa ya jarum jahit atau jarum tengiti kayak gitu tapi ini sudah jadi tinggal nusuk saja ke kabel yang ingin kita cari contohnya gini contoh gini saya matikan dulu untuk chargernya oke ini kita main plus diboleh-balik tidak masalah begini terus disini nanti ada lampunya nah terus kita cari ke depan mana seadanya kita oh ini main biasanya ke main ya main body juga bisa contoh gini ini plusnya sebelah sini kita mau cari apa terus masuk ke depan mana yang plus lagi kita nanti bisa kayak gini pokoknya kalau nyala berarti dia dia hidup nah dia plusnya ke sebelah sini masuk ke kunci kontak terus kunci kontaknya